Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya, berkembang lagi kita akan melanjutkan pembelajaran IPA masih di bab yang sama seperti kemarin. Kita kemarin telah mempelajari perkembang biakan vegetatif dan juga perkembang biakan generatif pada tumbuhan angiosperma atau tumbuhan dengan biji yang tertutup oleh daging buah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita untuk materi perkembang biakan pada teridopita dan juga briopita. Apa itu teridopita dan juga briopita? Silahkan, mari kita ingat-ingat kembali. Dulu di kelas tujuh sudah belajar materi mengenai klasifikasi makhluk hidup. Di sana kita dikenalkan dengan lima kingdom yang salah satunya adalah kingdom plantae atau dunia tumbuhan. Nah, di kingdom plantae itu dibagi menjadi tiga jenis tumbuhan, yaitu spermatovita atau tumbuhan berbiji, kemudian teridopita atau tumbuhan paku, dan juga briopita atau tumbuhan lumut. Nah, hari ini kita akan mengulas mengenai bagaimana paku dan juga lumut itu berkembang biak. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi tumbuhan paku dan juga tumbuhan lumut, ada tiga gambar di layar kalian yang bisa kalian saksikan. Nah, gambar itu adalah gambar gimnosperma atau lawan dari amiosperma. Jika amiosperma adalah tumbuhan yang bijinya tertutup oleh daging buah, maka gimnosperma di sini adalah tumbuhan dengan biji yang terbuka. Nah, contohnya adalah pohon pinus, melinjo, dan juga pakis haji. Lalu pertanyaannya, bagaimana gimnosperma ini berkembang biak? Ternyata gimnosperma ini juga bisa berkembang biak secara generatif atau kawin dan juga vegetatif atau tidak kawin. Nah, secara generatif, pinus dan melinjo yang merupakan gimnosperma berkembang biak menggunakan strobilus jantan dan juga strobilus betina. Strobilus jantan pada pinus dan melinjo itu adalah berasal dari mikrosporanya yang berkembang menjadi mikrospora, kemudian berkembang menjadi serbuk sari. Sedangkan strobilus betina itu berasal dari megasporofil yang berkembang menjadi megasporangium, berkembang menjadi megaspora, lalu menjadi sel telur. Nah, sedangkan perkembang biakan vegetatif pada pakis haji dan juga pinus yang merupakan contoh tumbuhan gimnosperma ini berkembang biak dengan tunas. Masih ingat ya bagaimana perkembang biakan dengan tunas? Jika sudah lupa atau mungkin sedikit ragu, bisa dibuka kembali catatannya. Bagaimana tumbuhan berkembang biak dengan tunas? Seperti itu. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, kita akan mengidentifikasi struktur, fungsi, dan juga klasifikasi ada apa aja sih tumbuhan paku atau teridopita. Kemudian, kita juga akan menjelaskan tahapan metagenesis atau pergiliran keturunan dari tumbuhan paku. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi struktur, fungsi, dan juga klasifikasi dari tumbuhan lumut. Nah, setelah itu kita akan menjelaskan tahapan metagenesis dari tumbuhan lumut. Dan yang terakhir, kita akan mengetahui berbagai macam teknologi perkembang biakan tumbuhan yang dewasa ini sudah sangat familiar di sekitar kita. Yang pertama, kita akan masuk ke teridopita atau tumbuhan paku. Nah, gambar yang ada di layar kalian itu adalah salah satu contoh tumbuhan paku. Mungkin jika kalian menjumpai tumbuhan tersebut di kebun atau mungkin di pinggir sungai. Nah, mungkin kalian hanya akan melihatnya sebagai rumput biasa ya. Tapi harapannya setelah kalian belajar materi ini, kalian bisa mengidentifikasi bahwa tumbuhan tersebut adalah tumbuhan paku. Bukan lagi menyebutnya sebagai rumput seperti itu. Nah, apa itu tumbuhan paku? Apakah lalu sama dengan paku yang biasa untuk digunakan menempel foto di dinding? Nah, jadi tumbuhan paku di sini adalah tumbuhan yang memiliki pembuluh sejati atau masuk ke dalam tracheopita. Tumbuhan paku itu juga biasa dikenal sebagai pakis-pakisan atau paku-pakuan. Nah, ternyata tumbuhan paku ini tidak menghasilkan biji untuk berkembang biak. Bahkan, dia masih dapat bertahan hidup meski hanya tersisa tunas saja. Jadi, sudah tidak punya batang dan daun, tapi masih bisa hidup. Selanjutnya, tumbuhan paku ini dapat tumbuh subur di daerah tropis atau di daerah Indonesia ini ya, karena di Indonesia ini iklimnya tropis. Jadi, tumbuhan paku ini dapat tumbuh subur di sekitar kita. Nah, biasanya kita kan menjumpai tumbuhan paku itu liar ya, karena memang tidak ditanam secara khusus. Biasanya dia ada di dinding atau mungkin di selokan. Tapi, ada beberapa jenis paku yang memang itu bagus, jadi dijadikan tanaman hias. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana sih cirinya tumbuhan paku? Jadi, ciri tumbuhan paku yang pertama adalah, dia sudah seperti tumbuhan yang pada umumnya ya, karena tadi kan disebut tumbuhan sejati. Dia memiliki akar, batang, dan juga daun. Bahkan memiliki berkas pembuluh angkut, yaitu silam dan plom. Masih ingat ya, fungsi silam itu adalah untuk mengangkut air. Sedangkan plom itu untuk mengangkut hasil fotosintesis. Ciri yang kedua, paku ini dapat ditemukan di air, di tempat yang lembab, bahkan dia bisa menempel pada tumbuhan lain. Selain itu, paku ini dia mengalami pergiliran keturunan, atau yang kita kenal sebagai metagenesis. Nah, tumbuhan paku yang kita lihat sehari-hari, yang sudah bisa kita lihat penampakannya itu, dia adalah generasi sporovid. Nah, yang keempat, ciri-cirinya, paku ini, meskipun dia punya akar batang dan daun, paku tidak mempunyai buah dan juga bunga. Lalu, daun yang masih muda, di sini dia menggulung. Ada dua jenis daun, di sini ada sporovil dan juga tropovil. Fungsinya berbeda. Sporovil ini fungsinya menghasilkan spora, sedangkan tropovil ini berguna pada proses fotosintesis. Ciri yang telahir, tumbuhan paku tidak menghasilkan biji, tetapi menghasilkan spora. Di mana sporanya? Biasanya, spora ini, kalau kita ambil atau kita petik paku, biasanya di permukaan bawah daunnya, itu akan ada kotak-kotak spora yang terkumpul di dalam sorus. Nama lain dari kotak spora itu adalah sporangium. Ini adalah beberapa contoh tumbuhan paku. Mungkin kalian juga sudah sering melihat. Ini adalah ciri-ciri atau beberapa jenis tumbuhan paku yang biasa dijadikan tanaman bias. Kita masuk ke struktur fungsi tumbuhan paku. Tumbuhan paku tadi sudah disebutkan bahwa dia memiliki akar, batang, dan juga daun. Yang pertama, akar dari tumbuhan paku ini adalah akar serabut yang ujungnya itu dilindungi oleh kalitra atau tudung-tudung akar, seperti itu. Kemudian, bagaimana dengan batangnya? Ternyata, batang dari tumbuhan paku ini jika muncul di atas permukaan, tingginya hanya sekitar setengah meter. Jadi, dia bukan merupakan tumbuhan yang tinggi, seperti itu. Kemudian, daunnya. Daun di sini akan menggulung pada saat usianya masih muda. Nah, daunnya juga dibagi menjadi dua, yaitu makrofil dan mikrofil, berdasarkan ukurannya. Makrofil yang ukurannya besar, sedangkan mikrofil yang ukurannya kecil. Bagaimana klasifikasinya? Jadi, ternyata tumbuhan paku ini juga dibagi menjadi beberapa jenis, beberapa klasifikasi. Yang pertama, kita kenal sebagai silopitinei atau paku purba. Jadi, paku purba ini sudah sangat langka sekali, bahkan hampir tidak ada. Cirinya bagaimana? Cirinya itu, dia memiliki daun yang kecil, bahkan sering tidak berdaun. Karena di sini dia memang sudah jarang sekali ditemukan. Mungkin iklimnya sudah tidak sesuai untuk tumbuh di masa-masa sekarang ini. Yang kedua, ada likopidinei atau paku kawat. Kalau paku kawat ini masih banyak di sekitar kita, cirinya dia itu punya daun yang kecil dengan susunan spiral, batangnya bentuknya seperti kawat, tentunya karena namanya adalah paku kawat, lalu dia hidupnya di darat. Yang ketiga, ada paku ekor kuda. Ini biasanya dihidikan sebagai tanaman hias. Ciri-cirinya dia itu punya daun tunggal, ukurannya kecil, lalu tersusun spiral. Nah, batangnya dia berwarna hijau, lalu memiliki ruas-ruas. Yang terakhir, ada phillicinei atau paku sejati. Nah, paku sejati ini daunnya itu besar. Sporangium atau kotak sporannya itu ada di sporofil, sedangkan daun mudanya itu menggulung. Nah, untuk gambar-gambarnya bisa kalian cari lebih lanjut di referensi yang kalian miliki. Nah, kita masuk ke metagenesis atau pergiliran keturunan dari tumbuhan paku. Nah, jadi seperti gambar yang bisa kalian lihat di layar kalian ya, tumbuhan paku atau sporofit ini menghasilkan spora haploid, yang mana sporanya akan berkembang menjadi protalium yang bersifat haploid. Nah, kemudian, masing-masing dari protalium ini memiliki organ kelamin yang terdiri dari kelamin jantan atau anteridium dan juga kelamin betina atau arkegonium. Anteridium ini menghasilkan sperma, sedangkan arkegonium itu menghasilkan sel telur atau opum. Nah, bagaimana prosesnya? Jadi, sperma yang dihasilkan oleh anteridium itu akan berenang menuju arkegonium, lalu dia akan membuahi sel telur. Sel telur yang telah dibuahi akan berkembang menjadi sporofit baru atau tumbuhan paku yang baru. Nah, kemudian sporofit itu berkembang menjadi sporofit dewasa yang memiliki sorus berwarna coklat. Nah, di dalam sorus itu terdapat sporanium yang menghasilkan spora. Mudah ya untuk proses dari pergiliran keturunan dari tumbuhan paku? Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu adalah bryopita atau tumbuhan lumut. Nah, mungkin di sini sudah sangat familiar ya dengan lumut karena kita sering menemukannya di dinding-dinding yang mudah terkena air atau di pinggiri selokan atau bahkan di bak mandi mungkin. Nah, jadi lumut itu apa? Seperti yang sudah kita kenal, lumut di sini adalah tumbuhan yang hidupnya di darat. Umumnya berwarna hijau, terus ukurannya sangat kecil. Nah, dia hidup di mana? Dia bisa hidup di batu, bisa hidup di kayu, bisa hidup di pepohonan, bahkan dia juga bisa hidup di tanah. Nah, lumut ini ada di seluruh belahan dunia, terkecuali di dalam laut. Nah, lumut ini mempunyai sel-sel yang dapat menghasilkan klorofil, sehingga lumut ini dapat membuat makanan sendiri atau termasuk ke dalam tumbuhan autotrop. Bagaimana ciri dari tumbuhan lumut? Yang pertama, lumut ini memiliki sel yang jumlahnya banyak. Bentuk tubuhnya pipih, kemudian ketinggiannya berkisar 1-2 cm hingga 20 cm. Yang kedua, dinding selnya itu terbentuk dari selulosa. Dia juga tidak memiliki jaringan yang diperkuat oleh litmin. Kemudian, lumut itu memiliki rizoid dan daun, tetapi belum memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Sudah bisa dibayangkan ya bentuk lumut seperti apa, karena memang lumut itu tidak memiliki batang. Kita tidak bisa melihat batang sejatinya lumut. Kemudian, lumut ini juga tidak memiliki pembulu angkut. Jadi, tidak punya silam dan juga tidak punya flom. Lalu, bagaimana proses pengangkutannya? Proses pengangkutannya itu menggunakan sel parent team. Habitatnya di mana? Habitat lumut itu ada di tempat yang lembab dan juga basah, tapi ada juga lumut yang hidup di dalam air. Contohnya adalah spagnum. Ciri yang terakhir, jadi lumut ini bisa tersebar di mana saja, karena lumut ini bersifat kosmopolit. Dia bisa hidup di mana saja, kecuali di daerah yang dingin sekali. Jadi, kalau dia ada di daerah yang dingin sekali, biasanya sedikit ditemukan lumut. Meskipun masih ada kemungkinan untuk ada, tapi kemungkinannya sangat kecil. Selanjutnya, struktur dan fungsi tumbuhan lumut. Nah, gambar yang ada di layar kalian itu adalah beberapa contoh tumbuhan lumut yang biasa kita kenal. Mungkin kalian juga sudah sering lihat lumut yang ada di dalam gambar. Jadi, yang pertama, tumbuhan lumut ini memiliki vaginula. Apa itu vaginula? Vaginula adalah akar yang diselebungi oleh sisa dinding arkegonium atau gametofit kelamin betina. Namanya saja hampir mirip dengan organ reproduksi perempuan. Kemudian, tumbuhan lumut juga memiliki tangkai yang dinamakan seta. Nah, tumbuhan lumut ini memiliki kalitra atau dinding atas arkegonium yang menjadi tudung dari kotak spora. Selanjutnya, lumut mempunyai apofisis atau ujung seta, ujung tangkai yang melebar dan merupakan peralihan. Seta dengan kotak spora. Ciri yang terakhir, lumut ini memiliki kolumera atau jaringan yang tidak ikut serta dalam pembentukan spora. Sedikit berbeda dengan tumbuhan paku yang strukturnya lebih simpel. Terdiri dari akar, batang, dan juga daun. Kalau lumut ini, dia memiliki kolumera, apofisis, kalitra, seta, dan juga vaginula. Bagaimana klasifikasinya? Klasifikasi tumbuhan lumut ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah lumut daun atau brioksida. Ini sangat banyak ya, brioksida ini. Dia sering dijumpai di daerah yang lembab. Nah, ciri-cirinya bisa kalian lihat di layar kalian. Kemudian, selain lumut daun atau brioksida, ada juga lumut hati atau hepaticopita. Nah, agak berbeda kalau lumut daun tadi ditemukan di tempat lembab. Nah, habitat dari lumut hati ini ada di tanah mineral, tapi juga lembab, biasanya ada di lereng gunung ataupun di bukit. Nah, untuk ciri-cirinya, bisa kalian baca juga di layar kalian. Selanjutnya, yang terakhir adalah lumut tanduk atau antroseropsida. Nah, gimana sih lumut tanduk ini? Lumut tanduk ini strukturnya panjang, runcing, tingginya itu bisa sampai 5 cm. Nah, untuk ciri-cirinya, bisa kalian baca di layar kalian. Lalu, kita akan beranjak ke materi selanjutnya, yaitu berkaitan dengan metagenesis atau pergiliran keturunan dari tumbuhan lumut. Nah, kalian sudah bisa lihat ya di layar kalian. Jadi, untuk metagenesis tumbuhan lumut, ini dibagi langsung. Dari yang haploid, lalu menjadi diploid. Nah, jadi tumbuhan lumut ini membentuk gametovid jantan atau yang namanya anteridium, dan juga dia membentuk gametovid betina atau arkegonium. Nah, seperti tumbuhan paku ya, anteridium ini menghasilkan sperma, sedangkan arkegonium itu menghasilkan sel telur atau opum. Sama seperti paku juga, sperma itu akan berenang menuju arkegonium, kemudian membuahi sel telur, sehingga terbentuk zigot diploid. Jadi, sifatnya 2N. Zigot ini tumbuh dan berkembang menjadi sporovid embryonik di dalam arkegonium. Sporovidnya tumbuh dan berkembang menjadi sporovid dewasa yang memiliki sporangium atau kotak spora. Nah, sporangium tadi, kemudian jika penutupnya itu terbuka, sporanya akan menyebar. Nah, saat sporanya menyebar, dia akan berkecambah membentuk protonema. Nah, kemudian protonema yang sifatnya haploid atau N, itu akan terus tumbuh dan juga berkembang hingga menjadi tumbuhan lumut seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu berkaitan dengan teknologi perkembang biakan tumbuhan. Nah, di sini ada 2 contoh yang akan saya berikan pada kalian. Yang pertama, nah, tentunya kalian sudah familiar ya dengan teknologi perkembang biakan pada tumbuhan yang ada di layar. Betul sekali, itu adalah hidroponik. Apa sih hidroponik itu? Hidroponik adalah cara menanam tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan juga mineral. Dia di dalam air ya, jadi tidak menggunakan tanah. Nah, tapi tanaman-tanamannya yang bisa ditanam menggunakan hidroponik ini juga tertentu saja. Contohnya, itu paprika, tomat, timun, terong, selada. Jadi, dia bisa ditanam secara langsung di dalam wadah yang isinya nutrisi. Kemudian, selain hidroponik, ada teknik lain. Nah, teknik yang kedua di sini namanya adalah vertikultur. Seperti namanya, verti atau vertikal, itu berarti bertingkat. Vertikultur ini adalah metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat atau vertikal dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman. Jadi, misalnya kalian mempunyai lahan yang terbatas, itu biasanya cocok sekali ditanam atau jika ingin bercocok tanam, kalian bisa menggunakan teknik vertikultur dalam menanam. Karena teknik ini itu konsep penghijauannya cocok sekali diterapkan di daerah perkotaan atau bahkan di tempat yang memiliki lahan yang terbatas. Seperti itu. Nah, tidak berhenti sampai di sini, ada juga berbagai teknik yang lain yang tentunya bisa kalian eksplorasi sendiri dengan meningkatkan kebiasaan gemar membaca supaya informasi yang kalian peroleh itu bervariasi. Nah, bagaimana simpulan pelajaran kita? Jadi, yang pertama, metagenesis atau pergiliran keturunan dari tumbuhan paku yang tadi sudah kita bahas bersama-sama. Apabila diringkas di dalam bahan, itu bisa kalian lihat di layar kalian. Spora mengalami mitosis membentuk protalus atau protalium, yaitu gametovid yang menjadi arkegonium dan juga anteridium. Arkegonium atau sel kelamin betina membentuk sel telur, anteridium sel kelamin jantan membentuk spermatozoid yang sifatnya sama-sama haploid atau N. Keduanya, jika bertemu akan membentuk zigot yang sifatnya 2N, lalu berkembang menjadi tumbuhan paku atau sporovid yang mempunyai sporagnium atau 2N. Kembali lagi ke awal, yang mengeluarkan spora, lalu mengalami pembelahan mitosis, selanjutnya sampai menjadi tumbuhan paku. Begitu terus-menerus. Bagaimana dengan lumut? Lumut di sini, dia berasal dari spora juga, yang berkembang menjadi protonema atau lumut muda, lalu mempunyai gametovid. Jadi saat lumut itu sudah dewasa, dia akan memproduksi gametovid. Nah, gametovidnya terdiri dari arkegonium dan juga anteridium, sel telur dan sperma yang jika bertemu akan membentuk zigot, berkembang menjadi sporovid atau sporogonium, berkembang menjadi sporangium, kembali lagi menjadi spora. Seperti itu. Nah, ternyata tidak terasa ya, kita sudah sampai di ujung pembelajaran. Terima kasih banyak atas perhatian dan antusiasme kalian pada pelajaran kali ini. Selanjutnya yang bisa kalian lakukan adalah mengerjakan kuis yang ada di Kahut. Linknya akan saya kirimkan di grup kelas. Atau bisa kalian akses juga di deskripsi video ini. Nah, selamat mengerjakan kuis. Kerjakan dengan baik, karena tentunya apapun yang kalian kerjakan, itu akan ada nilainya, akan ada balasannya. Oke, sekian dari saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.